Halo selamat sore teman-teman hari ini kita ngabuburit ya ini udah sore tangguh sore sekalian lah ya kita ngabuburit ke daerahku ini daerah Tridatu mungkin teman-teman kan asing ya dengan daerah Tridatu nih rumah ya ini rumah udah tutup toko juga siap-siap nih ya kita jalan-jalan nih sekitar eh Tridatu ini agak lemes nih teman-teman nih karena memang kan puasa nih kan ya bawa motor besar kayak gini agak kerasa nah ini untuk teman-teman yang tanya nih katanya Mas gimana sih caranya supaya burung yang mungkin kalau di krodong itu gacor terus kalau dibuka atau diablak kayak gini burungnya itu enggak mau gacor nih gitu ya gimana caranya untuk supaya burungnya terus nanti bisa gacor ini teman-teman nih seperti teman-teman lihat ya yang di atas nih ini kan burung nih masih trotol ya mulai eh ini mulai mutasi dia ya udah mulai hampir tuntas mutasinya burung itu memang dia takut awalnya ya sekarang sih udah mendingan dan dipastikan burung itu udah mau bunyi dan memang dia juga cukup gacor ya di rumah itu cukup gacor dia mau bunyi ngeplong riwi itu aktif intinya apa dia itu enggak takut dengan keramaian nah kalau teman-teman tuh punya kasus nih burungnya takut sama keramaian gitu ya ini kan di rumah nih nih teman-teman ini depan rumahku ini kan jalan raya ya nih nih jalan rintas timur saya ini ini toko nih ya jadi ini jalan rintas timur cukup rame di sini nah burung-burung yang baru mungkin ya yang punya kasus-kasus terus burungnya ketakut dengan keramaian ya saya nggak pernah akan hindarkan dengan keramaian karena semakin kita hindarkan nantinya ya apa ya burung nggak akan pernah berubah gitu loh ya kalau seumpama awalnya burung memang eh takut ya wajar hal yang baru gitu kan hal yang baik baru itu wajar Oke kita jalan-jalan nih mah jalan-jalan ya teman-jalan ya udah di kunci ya Oke ini ramai nih temen-temen memang di sini kan lintas timur nih ramai ini ya tempat ini jadi kalau teman-teman mau ke Wkambas ya kan ini jalan satu-satunya nih mau masuk di Wkambas nah ini 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 rumah yang nanti Insyaallah ya nanti kalau akan rencana sih memang mau pindah ke Lampung kalau jadi nanti saya mau nempatin ini rumah rumah yang ini ya sebenarnya udah siap rumahnya rame nih disini Halo Oke ya teman-teman ya nanti saya kasih tahu nih jalan yang mau ke Wkambas nah ini teman-teman yang dibilang jalur ke Wkambas itu ini jadi kesana nih teman-teman kesana itu itu jalur ke Wkambas jadi Wkambas apa ya satu itu habitatnya burung murai batu fenomenal ya murai batu Lampung Wkambas dua disitu tuh apa ya untuk rekreasi itu ya itu ada tempat wisatanya kan ya sebenarnya ada dua kita hanya saja yang satu tempat itu memang tidak apa ya tidak untuk umum gitu ya mungkin untuk hanya untuk ini ya apa namanya untuk tamu-tamu daerah gitu baru boleh masuk ke Wk6 nah ini teman-teman saya kasih tahu teman-teman ya nah ini ini balainya ini ini kantor balainya ini ya ini ini kantor balainya di Wkambas nih Insyaallah lah ya Insyaallah nanti murai batunya aman di hutan ya teman-teman ya karena memang itu yang tadi pengamanannya cukup ketat tuh disitu tuh kantornya untuk ini ya apa BKSDA kan disitu ada polisi namanya polisi hutan yang dia juga punya senjata jadi memang betul-betul untuk mengamankan hutan Wkambas tenang aja teman-teman ya burung Wkambas Insyaallah masih lestari lah ya 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 saya saranin nih untuk temen-temen yang mungkin eh udah panatik gitu ya dengan burung dari Wkambas Assalamualaikum hehehe jadi udah panatik nih dengan burung Wkambas ya ya saran saya sih temen-temen silahkan ambil aja burung-burung yang dari tangkaran gitu ya udah gak jamannya gitu kita main burung hutan lagian juga kelamaan temen-temen kalau mau pakai burung hutan tuh kelamaan Oke ini teman-teman ya ini jalur di tempat kutus seperti ini cuacanya nih sedikit agak mendung ya cuman enak nih nih mungkin kalau di Jawa untuk jam segini udah azan mereka udah buka tapi kalau di sini belum nih ini lagi lagi ini lagi orang-orang lagi ngabuk burit nih Pak kita kemana mah beli asapah es batu apa tuh berarti rutenya kesana es caw aja yang mau Oh ya cowok aja ya Oke kita cari menu temen-temen untuk buka puasa nih S-Cao S-Cao yang ini ya apa namanya yang alami nih waduh bapak ini keren bener nih mobil kenceng kayak gitu S-Cao yang masih alami temen-temen masih bener-bener dari daun dia proses sendiri ya manual dia giling nih nanti nanti temen-temen aku kasih lah aku kasih tahu ya tempatnya dan siapa penjualnya ini yang jualin masih temanku SSD SMP gitu ya cuman SMA aja aku nggak bareng sama dia nih kebetulan ini ada Mas Imam ya ini Mas Imam lagi apa ya habis pulang dari lagber nih tadi ini udah janjian pengen lagberan tapi akunya ngantuk jadi nggak jadi mampir ngomah ya buko ngomah kelembang mampir ngomah oke tadi tadi masih mam tuh baru pulang dari lagber katanya sih burung yang niasnya digantang cuma tadi juga berangkatnya itu udah sore karena kita sebenernya udah janjian dari siang itu pengen gantang burung tapi ya karena aku ngantuk akhirnya nggak jadi Oke teman-teman kita lanjutin yang tadi ya pembahasan tentang gimana sih kasus untuk burung yang dia takut bunyi di luar ya terus burung yang dia mungkin dikrodong dia gacor nih tapi kalau dibuka atau diablak dia diem langsung Nah ini apa sih Mas masalahnya gitu dan bagaimana gitu bagaimana penyelesaiannya untuk kasus seperti ini kalau apa masalahnya jelas ya masalahnya dia takut itu jelas ya jadi burung-burung yang takut ya itu karena satu mungkin dia ada sifat trauma dia juga karena kemungkinan besar dia itu tidak terbiasa ya seperti mana gini dia nggak terbiasa nih dengan keramaian nih Nah gimana caranya dia tidak takut ya dibiasakan aja dengan keramaian seperti mana ngajari burung itu untuk mandi dalam keramba burung mandi di dalam keramba awalnya pasti takut gitu tapi nanti ya saat burung itu udah mengenal dengan wkambah dengan nanti burung itu setelah mengenal dengan keramba saya jamin kok burung itu tidak akan takut jadi intinya burung yang masih takut adalah burung yang terbelum terbiasa maka saran saya ya teman-teman harus bisa menahan diri jadi jangan minta dua-dua nah ini taruh gini ya pengennya bisa menyelesaikan kasus seperti mana burung yang takut dengan keramaian tapi tetap burungnya langsung gacor ya nggak bisa ya jadi ini kan kebetulan nih ada satu burung yang memang dia udah seharusnya dia udah terbiasa dengan keramaian ya karena memang eh dia dia aku kondisikan dari trotol itu aku krodong aku nggak nggak buka-buka dia kan nih seperti ini nih ya burung yang di dalam nih ya satu burung yang dalam ini nah ini burung itu jelas burung itu teman-teman ya itu takut ya kan ya takut dalam artinya normal ya takut karena dia belum pernah dikeluarkan di tempat keramaian ya dia itu kan aku aku kalau udah pelihara trotol itu kan yang penting gimana caranya aku kasih dia nutrisi yang bagus dan aku upayakan burung itu untuk aku masterin dengan bagus ya betul-betul kualitas masteran tuh aku harus berikan kepada burung itu jangan sampai kita salah momentum karena apa terlalu banyak rawatan juga bermasalah nantinya burung akhirnya nggak ke mastery gitu loh teman-teman jadi ya aku lebih baik nih fokus aja untuk satu pertumbuhan untuk nutrisinya ya dan untuk masalah pemasterannya jadi secara otomatis burung kan saya kurangi interaksi dengan sekitar ya dan itu sesuatu yang wajar kalau burung itu ada sifat giras gitu ya dan itu tidak sesuatu menjadi sesuatu yang memusingkan atau hal yang harus menjadi beban pikiran saya karena hal yang sangat mudah untuk menyentaskan masalah-masalah ini tadi yang jelas burung yang saya kondisikan seperti itu dia punya giras saya pastikan burung itu tidak akan pernah punya ngelowo terus burung itu pasti dia untuk kinerja saat dia punya kesiapan intinya top perform dia betul-betul mengeluarkan suara itu enggak setengah hati karena apa memang dia bukan burung jinak ya terus burung itu aktif yang jelas kalau burung aktif teman-teman dia mempunyai stamina yang bagus yang jelas seperti itu ya Nah itu itu poin yang aku ambil yang aku dapat itu seperti itu nah sekarang kalau permasalahan burung itu hanya karena dia takut dengan keramaian ya sudah saya saya tempatkan burung itu di tempat yang ramai seperti ini ini enggak nanggung-nanggung teman-teman ya bukan jalan gang ya ini ini lintas timur teman-teman ya bayangin aja ini kan sore ya kalau malam sama pagi hari disini tuh ramainya minta ampun oke lah mungkin gitu aja dulu teman-teman ya ini udah mau maghrib udah terdengar tarkim tuh temen-temen udah waktunya maghrib gitu ya mungkin cukup sekian ini tadi sambil nunggu istri beli es di depan rumah aku cari-cari itu di sana ternyata tutup gitu ya selamat menikmati